Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Fiza Melawan seorang da'i Tiga orang pendeta jadi mu'alaf Direktur pelaksana Dewan Internasional Untuk Pengenalan Islam Yang merupakan subordinat Dari Lembaga Islam Internasional Rabidha Alam Islami Sheikh Salih bin Muhammad bin Abdul Wahid Memuji keras yang diupayakan Kerajaan Arab Saudi Di bidang dakwah kepada Allah Sheikh Salih Abdul Wahid Dalam keterangan persnya Kepada kantor berita Saudi Melaporkan Buah pertama yang telah dipetik Dari proyek ini adalah debat yang diselenggarakan di otopia oleh salah seorang da'i Di UPI disana Yaitu Sheikh Qomar Husin Pengarang dua buah buku tentang Islam Yaitu Injil dan Taurat Kedua bukunya itu laku keras Sampai-sampai kebanyakan pendeta disana tergerak untuk membacanya Hal itu mendorong mereka untuk meminta bertemu langsung dengan Sheikh Qomar Jumlah mereka ada 20 orang Sheikh Salih menjelaskan Setelah pertemuan itu Para pendeta itu meminta diadakan debat terbuka di hadapan publik Tak ayal Sekitar 10.000 orang yang terdiri dari umat Islam dan umat asrani hadir dalam debat terbuka yang bersejarah itu Debat yang berlangsung selama 6 jam itu Terfokus pada 3 tema Hasilnya Sungguh amat mencengangkan Sekaligus mengembirakan kubu Islam Dimana setelah debat itu usai 144 orang yang terdiri dari laki-laki dan wanita masuk Islam Dalam satu waktu Di antara mereka Terdapat 3 orang pendeta Lebih lanjut Sheikh Salih menambahkan Ketiga pendeta itu merasakan nikmatnya Islam Dan setelah mengucapkan dua kalimat syahadat Mereka bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji Cita-cita tersebut diamini oleh pihak DUPI Yang menyatakan kesediaannya menanggung ongkos haji ketiga mu'alaf tersebut Bersama sejumlah da'i Salah satu tema yang sangat menonjol Sehingga mengugah hati para mu'alaf itu untuk masuk Islam dalam debat itu Seperti yang disiratkan Sheikh Salih adalah Apa yang dilakukan sang da'i Omar Hussein yang mengajak mereka berdiskusi Seputar subahat yang terdapat dalam kedua buku karyanya tersebut Terlebih Karena beliau sudah hafal di luar kepala isi kedua bukunya itu Ditambah lagi Dengan keadakannya Dialog bersama para pendeta itu Di lokasi Qiblat Yang penyebutannya terdapat dalam Taurat mereka Dalam hal ini Da'i Islam itu membantah pendapat mereka Melalui teks-teks Taurat Yang menyatakan bahwa Nabi Isa AS menyebutkan agar mereka menghadap Qiblat Selain Baitul Maqdis Sepeninggal beliau Informasi yang terdapat dalam teks Taurat tersebut Menurut Sheikh Qomar Tidak berani diotak atik oleh para pendeta Diinterpretasikan Karenanya beliau mengingatkan mereka terkait hal itu Dengan firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah yang artinya Sungguh kami melihat mukamu menengadah ke langit Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke Qiblat yang kamu sukai Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram Dan dimana saja kamu berada Palingkanlah mukamu ke arahnya Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani Yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil Memang mengetahui bahwa Berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Rabbinya Dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan Surat Al-Baqarah ayat 144 Sheikh Salih, Direktur Pelaksana DUPI menjelaskan Misi DUPI adalah memperkenalkan Islam Dengan target memperkenalkan keindahan-keindahan Islam Mempublikasikan gambaran yang benar tentang masyarakat Islam Dalam beragam bahasa Membela Islam di seluruh medan kehidupan Serta bekerja untuk merealisasikan risalah Islam Dalam menyebarkan keamanan, kedamaian, pembangunan, beradaban Menjaga hak-hak Islam Dan menyebarkan risalah Islam yang abadi ke seluruh dunia Wallahu'aklam bisawab